Headline News Harian Rakyat Social hari ini, edisi 14 Desember 2023 Berita utama, pemilih mengambang masih bimbang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyelenggarakan debat perdana calon presiden 2024 Adapun performa yang ditampilkan oleh masing-masing calon, dinilai terdapat plus dan minus sehingga belum mampu menggayat suara pemilih mengambang pada pemilu 2024 Berita selanjutnya, momentum pemain muda Amunisi muda PSM Makassar harus tampil pada piala AFC 2023-2024 Kesempatan ini akan menjadi pengalaman emas untuk para pemain muda dalam meningkatkan kemampuan serta membentuk mentalitas para pemain Berita terakhir, sosel diguyur Rp31 triliun, dana desa berkurang Sulawesi Selatan mendapat guyuran dana Rp54,77 triliun Dari angka ini, pemerintah kota dan kabupaten akan mendapat catat Rp31,80 triliun Adapun dana desa mengalami penurunan 1,64% sehingga menjadi Rp2,2 triliun Demikian hotline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat menikmati